Ini buat anak-anak mutahari Tuhan maha kuasa bisa menciptakan apapun Apakah Tuhan dapat menciptakan benda yang abadi? Jika iya, maka Tuhan tidak kuasa karena benda tersebut abadi dan tidak bisa hancur Jika tidak, maka Tuhan tidak kuasa karena Tuhan tidak dapat menciptakannya Pertama, saya sejak dulu dibekali Ustaz Jalal dan saya bekali anak-anak mutahari kembali Bahwa begitu banyak jawaban dihasilkan dan dirumuskan dari pertanyaan yang benar Dan begitu banyak jawaban yang menyimpang karena rumusan pertanyaannya yang tidak benar Sehingga dalam bahasa sederhana, kata Ustaz Jalal, filsafat itu bukan dalam kurung Hanya mencari jawaban yang benar Filsafat itu adalah bagaimana merumuskan pertanyaan yang benar Di surga ada satu sungai yang disebut dengan Sal-sabila aynan fihatu sama sal-sabila Dalam surat Al-Insah Kata almarhum Cak Nur, sal-sabila itu apa? Nama sungai Tapi kan Al-Quran itu maknanya dalam Al-Quran itu mu'jizat yang tidak akan pernah habis keistimewaan Bagi Cak Nur almarhum, sal-sabila beliau potong menjadi dua Sal-sabilan Apa artinya? Tanyalah jalan Dan berulang kali ayat Al-Quran mengingatkan kita untuk mencari jalan Fas'alu ala zikring kuntumla ta'alamun Manittakhoda ilaihi sabila Dan lain sebagainya Inna hadainahus sabila imma syakirau wa imma kafura Sal-sabilan itu mata air yang diperuntukkan bagi mereka yang terus-menerus berusaha untuk mencari jawaban Dengan bertanya Dengan merumuskan pertanyaan yang benar Mengapa itu penting? Saya beri contoh Walaupun buat anak-anak sekolah biasanya ini materi di sekolah kita Misalnya Apakah Allah Ta'ala mampu menciptakan Tuhan yang sama seperti dia? Begitu Tidak tanggung-tanggung Tuhan Maha Kuasa bisa menciptakan apapun Mampukah Allah Ta'ala menciptakan Tuhan yang sama seperti dia? Kita akan berkata Mampu Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu Diperhatikan lagi pertanyaannya Mampukah Tuhan menciptakan Tuhan yang sama seperti dia? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab Mengapa? Karena pertanyaannya keliru Dimana kelirunya? Mampukah Tuhan menciptakan Tuhan yang sama seperti dia? Pada kata yang sama itu ada kekeliruan Bagaimana bisa? Karena mereka atau dua Tuhan itu dalam tanda petik tidak akan pernah sama Yang satu yang menciptakan Yang satu lagi yang diciptakan Yang satu khalik Yang satu makhluk Maka ini tidak mungkin terjadi Mampukah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Pertanyaannya keliru Karena yang satu khalik Dan yang lain adalah Makhluk Sampai ujung dunia pun Ini pertanyaan tidak akan bisa dijawab Karena pertanyaannya Salah Dan kita menghabiskan waktu kita Mencari jawaban dari pertanyaan yang Tidak tepat itu Kadang-kadang kata-kata memenjarakan kita Tuhan mahu kuasa Bisa menciptakan apapun Kata bisa Tidak berarti harus Kata bisa menciptakan apapun Tidak berarti harus menciptakan apapun Karena penciptaan itu didahului dengan Irodah Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita ikuti pertanyaan ini Apakah Tuhan dapat menciptakan benda yang abadi? Perkenankan saya untuk bertanya Apa yang dimaksud dengan abadi? Definisikan dulu abadi itu apa? Apa artinya abadi? Nah Bisakah Tuhan menciptakan benda yang abadi? Apa artinya abadi? Artinya abadi selalu ada Memang selalu ada Ciptaan Allah ta'ala tidak pernah hilang Tidak pernah hancur Dia menyempurna Ciptaan itu menyempurna Kita mungkin mati Tapi ruh kita lanjut Yang disebut kita itu Diri kita Atau ruh kita Tubuh kita Atau ruh kita Dan sebagainya Jadi Apakah Tuhan dapat menciptakan benda yang abadi? Apa yang dimaksud dengan abadi? Kalau benda abadi Dijawab oleh kalimat berikutnya Kalau benda abadi Tidak bisa hancur Nah abadi Dilawankan dengan hancur Apa yang dimaksudkan dengan hancur? Hancur Hancur itu bubuk hilang Kalau misalnya kayu dibakar dia jadi abu Apakah kayu itu hancur? Kalau abu kemudian terbangkan angin Dia berubah menjadi partikel-partikel kecil Apakah debu itu hancur? Apa yang dimaksud dengan hancur? Ini biasanya jawaban para filosof Jawabannya muter-muter dengan mempertanyakan berbagai definisi Apa yang dimaksudkan abadi? Apa yang dimaksudkan hancur? Dan seterusnya Oke Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa Ya Apakah dapat menciptakan sesuatu yang abadi? Rumus dasarnya adalah Setiap ciptaan Allah Ta'ala Pasti sempurna Mengapa? Karena Sang Maha Sempurna yang menciptakannya Tidak mungkin Allah Ta'ala yang Maha Sempurna Menciptakan sesuatu yang tidak sempurna Apakah yang sempurna bisa hancur? Definisi sempurna Kalau bisa hancur ya bukan sempurna Tetapi Ia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Ruh kita pindah dari alam dunia ke alam kubur, alam barzah Tapi dia tidak hancur Dia berubah bentuk Dia menyempurna Sempurna beda dengan tamat atau selesai Kalau tamat ada awal dan ujungnya Kalau sempurna tidak ada ujungnya Sempurna 100% Kata siapa? Misalnya Mutohari Membedakan antara sempurna dan tamat itu Kalau kita belajar Sampai SD 6 tahun tamat Apa pendidikan kita sudah sempurna? Kita akan menjawab belum Lalu lanjut SMP, SMA tamat S1, S2 tamat Tapi pendidikan sudah sempurna? Kita pasti jawab belum Ada perbedaan Jadi semua yang Allah Ta'ala ciptakan Pasti sempurna Dan semuanya Abadi dalam tanda petik Dengan makna abadi yang artinya Terus bergerak Menuju tingkat kesempurnaan Yang lebih tinggi lagi Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Terima kasih telah menonton!